Dung, action Tak, duk, tak, duk Hehehehe Halo guys, kembali lagi di rumah Dron Di channel yang akan membahas semua tentang Dron Nah, di episode kali ini kita sedikit berbeda Jok Bisa kalian lihat di depan belakang kiri kanan kita nih Ini adalah workshop kita Kita kayaknya jarang banget konten disini Mas Tapis ya? Jarang banget Jarang banget Dan sebelumnya kita jarang banget kontennya karena apa? Karena kita renovasi ini ya Jadi perlu waktu lama, jadi kita gak konten ya? Enggak sih, ini tukang kok Tukang ya? Iya Bukan kita ya? Bukan Tapi iya sih, kita yang bagian ini warna hitam Kita bagian warna hitam doang ya? Yang sini doang Yang putih tukang? Yang putih tukang Hehehehe Oke lanjut Lanjut nih Kita pengen bahasa apa nih Mas Tapis disini nih? Ya, kan lu yang narator war Oh iya kan gua ya? Oke Sebelumnya ini perkenalan dulu nih Iya Mungkin kalian semua belum pada kenal kita berdua nih Saya Farah Ramanda Disini saya sebagai Admin kiosk Admin kiosk Admin jualan Kalau ini sebagai orang warna wirinya rumah dulu nih? Hehehehe Disini kita bakal bahas rumor-rumor DJI di tahun 2021 nih Nah, ini yang paling sering orang-orang tanyain dan pernah tenar di tahun 2020 Desember ya? Apanya? Soal DJI FVV Combo Soal DJI FVV Combo Oh iya Nah, DJI pengeluarin drone racing itu? Oke Menurut Mas ini gimana nih? Kan kita udah ada bocoran nih Dronenya kayak gimana butuhannya? Nah, kalau drone racing kan gampang nubruk Gampang jatuh Nah, kalau itu Dia bisa gak sih gak nubruk gitu? Tapi kalau lihat dari drone-nya kayaknya ada sensor tabraknya sih? Untuk desainnya sih sebenernya kalau saya lihat sekilas DJI FVV2 ya? FVV Combo FVV Combo ya Jadi sama drone-nya ya Kalau yang kemarin kan cuma FVV-nya aja Ya kan? Google sama air unit-nya tuh Google sama air unit-nya sama remote control-nya Ya bener Ya kan? Ya kan sama remote control-nya Sekarang sama drone-nya Cuman sedikit agak aneh sih Karena setau saya Ya kan? Mungkin pengalaman saya Drone racing itu cenderung sama crash Ya kan? Sama nubruk-nubruk kan? Sama nubruk-nubruknya ya kan? Terus Kalau misalkan drone racing yang saya lihat di desain sama DJI itu Agak aneh Karena Kalau gak salah itu Dronenya itu ada gimbal-nya ya? Bener kan? Ada gimbal pitch-nya dia kalau gak salah Ya kan? Masa kita ngedrone racing sama nge-pitch gitu kan? Gak aneh kan? Aneh kan? Aneh juga Apa Ya kayaknya sih Kalau menurut saya Karena emang dari DJI sendiri Aku gak pernah masih belum lihat videonya ya Bener bener Video hasilnya kayak gimana Jadi gak banyak komentar sih Tapi kalau misalkan sekilas cuman lihat desainnya Kayaknya ini Produknya bakal gak Gak begitu worth it sih Mending Kalau worth it-nya cuman air unit Google's Sama remote control-nya Betar Kalau drone-nya kayaknya kurang worth it banget Soalnya kalau lihat dari desainnya Dia tuh kayak gak bisa bongkar pasang secara ringkas gitu guys Iya Kalau misalnya nubruk Terus arm-nya patah Kayaknya kalau lihat dari bodinya sih ya Dari bodinya dia tuh langsung paketan sebodinya ya Jadi kalau misalnya kita crash Bener bener ganti bodi kayaknya itu Bener bener ganti bodi Nah masalahnya kalau gak ganti bodi tok mas Nah bener Gimbalnya itu loh masalahnya kan Kan kalau misalkan crash Gimbalnya patah Masa kita harus beli gimbal lagi ya kan Sepengalaman saya Untuk repair drone itu Gimbal itu harganya mahal Dan yang paling mahal di drone emang gimbal kayak Nah di era gimbal kan Makanya bayangin kalau misalkan kita sekali terbang baru belajar Tiba-tiba Dronenya crash Nah beda lagi nih mas Beda lagi kalau misalkan DJI itu memproduksi Drone yang emang dibuat untuk orang yang baru main drone racing Baru main drone racing Jadi istilahnya dia itu ada mode Stabilize Nah mode stabilize Mode stabilisinya itu lebih nyaman Jadi untuk orang yang belum pernah pakai drone racing pun Atau orang yang terbiasa pakai drone DJI Masih bisa adaptasi lah ya Dia bisa adaptasi Jadi misalnya Drone bisa akro sampai berapa derajat aja Setelah itu dia menahan Jadi gak boleh ditambah lagi ini Misalkan dia nge-pitch 15% Dia gak boleh nambah lagi dari 15% itu Jadi saya pakai mode horizontal ya Kayak mode horizon ya Kayak mode horizon Setelah kita gerakan flip Drone tuh bisa kembali lagi ke center Mungkin kayak gitu Mungkin kayak gitu ya Jadi buat orang-orang yang baru punya drone Sorry Orang-orang yang baru pengen belajar FV Itu gak terlalu sulit Soalnya Setahu saya Kalau orang yang mau belajar drone racing Untuk saat ini Itu Harus menggunakan Simulator Simulator Bener Kalau gak pakai simulator Kalian langsung ke lapangan Pasti resiko nabraknya itu 95% Enggak mas Tinggi banget Kalau misalnya pakai mode acro Enggak lah 99% Jadi masih crash ya Soalnya Take off aja Itu udah susah mas Kalau drone racing langsung udah acro Bener Buat stabilis aja Kayaknya kalau buat pemula Agak susah ya Susah banget Nah Ya itu sih tadi Makanya mas Saya mungkin mikirnya kayak gitu Kalau drone FV itu Kira-kira Buat pemula semua gak aja Ada drone racing Yang Memudahkan untuk para pemula Itu belajar Untuk drone racing Jadi Sehingga para pengkreator-pengkreator itu Banyak Dan service drone rame Jadi ini ada dua aja juga nih ya Enggak 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 gitu Jadi Alam Indonesia ini kan terlalu luas Dan bagus ya kan Bener Jadi Mudah tereksplor Sehingga Banyak wisata yang datang Sehingga pemasukan devisa negara Jadi naik Masuk Tuh Dan Service rame Karena drone racing nya Melebuh Indonesia Dan Melebuh Service nya Ini kita perpaduan Jawa Jadi Kalau misalnya nabrak Mampir ya kesini Iya Ya mampir aja Dan yang paling saya tunggu sebenarnya Mas Farah Itu adalah Phantom 5 Phantom 5 Itu sebenarnya Yang paling saya tunggu Karena apa Selain saya Konten Selain konten kreator Selain saya Nyolderin drone Saya juga seneng Nerbangin drone Saya juga seneng Nerbangin drone Nah Posisinya Kalau misalkan Untuk sekarang Posisi yang gambarnya yang bagus itu di Mavic 2 Pro Ya kan Mavic 2 Pro Selas kan samar ya Iya Mavic 2 Pro Nah itu kan dia sensornya udah 1 inci nih Nah tapi kelemahannya adalah Aku gak bisa milih ukuran lensa gitu loh Maksudnya Vokal lensa aku gak bisa milih Dan pilihanku harus beli Inspire 2 Itu mahal banget Itu mahal banget Nah kade duwe cak Ya kan sak munuh Larang banget kan Nah saya berpikir Phantom 5 akan keluar Karena saya melihat Di Phantom 5 itu Dia bisa digantikan gimbal Dan Aku berpikir kalau misalkan Phantom 5 itu Ukurannya cukup kecil Bisa diganti lensa Bener Lebih compact Ya gitu sih Jadi maksudnya Kalau yang misalkan Drone Drone buat harian Ya udah Pakai yang seri Mavic Mavic Kalau buat pekerjaan Kalau buat pekerjaan Bisa pakai Phantom Dengan ukuran kecil Tetep bisa ganti lensa Sensornya lebih besar 1 inci Bener Dan harganya juga gak semahal Yang Inspire Bener gak tuh Nah iya Harga Inspire sekitar 60 juta ya 60 juta hanya aircraft Aircraft aja Belum gimbal Gimbal belum kamera Belum kamera Belum SSD SSD juga belum Belum ProRes scene Apa desin itu Pokoknya itulah Apa namanya Ya pokoknya Banyaklah tambahannya itu ya Mas ya Bener Belum lagi kalau misalnya Kita lagi ada butuhnya Cepet ya Kalau misalnya pakai Inspire Kayaknya persiapannya lumayan lama ya Lumayan lama Terutup juga saya Masih jalan-jalan pakai Revo Mas Kalau pakai Apa Inspire gimana Bawanya Mas sendirian Ya bener Nah kan susah Kalau bawa Inspire sendirian Naik motor kayaknya Nah Susah juga kan Jadi harapannya saya tuh Phantom 5 bisa keluar Dan pasti Okusing lah ya Okusing Okusing 2 Nah tapinya ini Mas Rumornya Phantom 5 ini nih Ini kan udah lama banget nih Kayaknya udah 2 tahun lalu deh Rumornya Phantom 5 Ya gitulah DJI Gak ngerti juga ya Mas ya Marketnya gimana ya DJI ya Kok bisa sampai Lama banget Rumornya tuh dari Phantom 4 Pernyata udah 2 tahun lalu Katanya mau ada Phantom 5 Sampai sekarang gak ada kabar sama sekali nih Malah ada ketiga kata rumornya Kayaknya sih DJI lebih fokus ke Penghobi sih ya Bukan orang profesional Jadi DJI juga masuk akal sih Sebagai produsen drone ya Mas ya Oke Dia cari labanya dari yang paling umum Karena pengguna umum ya Pengguna drone-drone biasa gitu kan Ya kan Kalau orang profesional ya udah silahkan pakai drone profesional Pakai metris gitu Di tengah-tengahnya situ gak diisi sama DJI Gitu Ya Orang sekarang juga Mikirnya yang mudah dibawa kemana-mana kan Yang simpel dibawa kemana-mana Betul Mas makanya disitu yang susah Aduh Makanya kan bingung juga kan Aduh Pakai apa Akhirnya pilihannya cuma pakai Mavic 2 Pro Mavic 2 Pro Mavic 2 Pro Atau kalau gak gitu Mavic 2 Zoom Ya Mavic 2 Zoom itu Kalau misalkan Ya kalau misalkan kita cari sudut yang berbeda Benar Mungkin Mungkin dari tim-tim video rumah drone nanti Ada banyak contoh video yang Apa pakai ini ya Pakai Mavic 2 Zoom Mavic 2 Zoom Ya kan Tapi kita harus Menghilangkan fitur Gambar yang baik Maksudnya Bukan fitur ya Bukan fitur Tapi kualitas gambarnya tidak sebaik Kualitas gambarnya tidak sebaik Mavic 2 Pro Benar Cuman kita lebih dapat Vokal yang sempit Itu aja sih Nah kekurangannya Indonesia ini Jam-jam yang bagus ya Cuman jam sore Ya kan Sama pagi Dan itu kondisinya low light Kondisinya low light Kalau udah siang dikit udah over Udah over Nah kalau low light Pakai Mavic 2 Zoom noise Akhirnya pakai Mavic 2 Pro Kalau Mavic 2 Pro Yaudah gak dapet Gak dapet vokal yang unik lah Dari pada drone biasanya Makanya Mau beli drone 2 Ya kayak sultan aja kan Mubazir banget kayaknya ya Makanya kalau misalnya Pentem 5 keluar kan enak tuh Kalau kalian bisa ganti lensa kan Bisa pakai white mungkin Bisa pakai yang Agak zoom gitu kan Betul Nah Kalau melihat juga Ini Ini keluar dulu ya mas ya Dari apa Pentem 5 ini Ini kalau saya melihat juga Untuk kondisi di pasaran ini Mengingat Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom itu Banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang Gak crash tapi rusak Gak crash tapi rusak Contohnya apa tuh mas? Contohnya itu Pernah beberapa customer atau sekitar Di bulan ini Di bulan ini aja mas ya Di bulan ini tuh sekitar 3 atau 4 orang Yang Durnya itu cuma jatuh di atas Dari Meja kayak gini Terus Gimbalnya lemes Oke 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 Terus ada yang Ini Ada juga yang Gak bisa rekod tapi gambar tetap Gambar tetap ada Oke Itu Ternyata saya reset Dan temen-temen rumah drone repair Itu ngereset Ternyata yang Yang bikin rusak kayak gitu itu Ada pada Penutup bawah Di Mavic 2 Pro atau Zoom Itu emang kalau crash Dia langsung kegenjat sama boardnya Nah Kebanyakan ada yang board rusak Reta Terus juga Yang paling parah itu soketnya sampai lepas Gitu mas Nah Itu Menjadi jawaban Bahwasannya emang dari seri-seri DJI Selalu ada Kelemahan Kelemahannya Dan itu Fatal Padahal cuma Plek gitu doang ya Plek gitu doang Padahal cuma misal dari meja sini Cuma jatuh ke bawah Itu bisa fatal Langsung rusak Dan yang terbaru juga ada di Mavic Mini 2 Mini 2 Apa tuh kalau Mini 2 itu Mini 2 itu seri drone kecil Sebenarnya sama pakai kayak Mavic Mini 1 Cuma Mavic Mini 1 kan cuma sebentar itu mas Ya Sebenarnya cuma sama di Mavic Mini 1 atau 2 Itu kelemahnya adalah Di dalam import drone nya Dia tidak punya kipas Kipas Ya benar Nah Juga Yang banyak masuk ke sini adalah Overheat kasusnya mas Nah ini buat temen-temen Ada satu tips Buat pengguna Mavic Mini 1 atau Mavic Mini 2 Itu kalau misalkan kalian menggunakan drone Ya kan Kalau misalkan mau terbang Itu Jangan terlalu lama menunggu untuk terbang Benar Jadi sekali hidup Ready to fly Ada GPS Ya udah Terbangin Jangan lama-lama nyali di bawah Itu overheat Nah Gimana kalau terjadi overheat Terjadi overheat Itu biasanya gambarnya blank Terus gambar yang ditampilkan di HP Atau di SD card Artefak Artefak ya Kotak-kotak Kotak-kotak kayak gitu Jadi kayak VGA hancur gitu ya Ya Kayak VGA hancur kayak gitu Itu terjadi di Mavic Mini 1 Mavic Mini 2 Itu cukup parah dan Untuk saat ini Tim dari repair drone juga Kerepotan untuk mengerjakan hal itu Kerepotan nya apa Sebenarnya Mavic Mini 1 dan Mavic Mini 2 Itu harganya kan lumayan murah Lumayan murah Nah Spare part nya Yang mahal Padahal harganya dia Murah Tapi spare part nya yang datang dari Sensen Itu mahal Akhirnya Untuk dikerjakan Apa namanya Untuk dikerjakan Itu jadi gak worth it mas Jadi gak worth it Jadi lebih baik beli second gitu ya Beli second Nah tapi Ada untungnya juga Untuk di rumah drone Ada beberapa stok Maksudnya Masih ada lah gitu lah Masih stok Cuman Jangan sampai itu terlalu banyak Kalau misalkan terlalu banyak Itu bakal Kita akan menolak Untuk mengerjakan hal itu Karena Kita gak punya spare part nya Dan kalaupun Kita beli Customer mau beli gini Iya mas Dia mau beli Itu harganya selisih sedikit Benar Jadi gak worth it Jadi untuk Pesan saya untuk pengguna Mavic Mini 1 Mini 2 Itu sangat Hati-hati dalam penggunaannya Jadi jangan sering lama-lama Kondisi nyalanya di dimin terus Jadi harus terbang Kalau misal lo udah dapet GPS Nah kalau lo dalam ruangan Juga jangan dinyalain terus-terusan Jadi saya copy aja Selama cahaya di ruangan itu cukup Bisa terbang stabil Joe Oh iya Untuk masalah terbang stabil dalam ruangan itu Emang bener mas Jadi kalau misalkan kita pengguna drone Ya drone itu kan punya VPS ya Dia itu salah satu Apa Karena gak dapet GPS Dia salah satu Apa Andalannya Atau Sensor yang untuk Menghentikan drone Untuk tetap diem disitu Yaitu salah satunya cuman Kamera Kamera Dan kamera Basicnya kamera Apapun kameranya Dia pasti membutuhkan cahaya Benar Dan kalau cahayanya kurang Otomatis drone nya bakal geser Ya bakal geser Karena cahaya yang didapkan Dari kamera tersebut Itu gak ada Cahaya Ya betul Kalau misalkan Nah untuk cahaya sebenarnya mas Itu ada standartnya mas Cuman saya cuman lupa Paling gak itu mas ya Sekitar 500 lumen 500 lumen Kalau kurang dari itu Mungkin kameranya nonaktif Geser Ya geser Cuman itu pun gesernya Masih tipis mas Asalkan Ini asalkan nih Asalkan propeller kalian balance Nah selama propeller balance Drone tuh gak bakal geser Gak bakal geser Dan pas kalibrasi giro nya bener Dia juga gak bakal geser Ya betul Nah kalau misalkan gak dapet VPS pun Kondisi imu baik Kondisi propeller baik Dia gak bakal geser jauh Geser pun Geser pun cuma geser pelan-pelan Betul Itu sih tips yang wajib Untuk kalian ketahui Nah ini kan ngomongin Tips trik nih Soal Phantom 5 lewat Soal Mavic 2 Tadi lewat juga nih Kita juga udah bahas soal VPS Iya Nah sekarang kita bahas Mavic Mini yang jaraknya pendek banget nih Mau tanya nih mas Kok bisa sih Mavic Mini yang di pasar Amerika Sama Mavic Mini yang di pasar Asia Pasifik Oke Kok bisa beda jauh jaraknya tuh mas Gimana tuh Mungkin masnya bisa jelasin tuh Ya itu sebenernya umum banget sebenernya mas Maksudnya gini ya Pemasaran umum banyak ditanyakan orang-orang juga Iya pertanyaan yang paling umum banget dan Kita gak pernah speak up ya masalah ini ya mas ya Bener kita cuma ngeser doang Ngeser doang Ngesernya cuman di Instagram lagi kan Di Instagram di Facebook di Youtube kita gak pernah bahas soal ini Jarang Jarang banget Jadi sebenernya yang perlu kita perhatikan Di di label dosenya di GE itu ada CE dan FCC FCC ya dan FCC Jadi untuk CE itu untuk peraturan wilayah Eropa Eropa dan FCC Khusus untuk US Nah masalahnya untuk CE itu ada Sehingga Pemancar frekuensinya itu Desibelnya harus dibatesin Menurut regulasi mereka Regulasi CE nya ya Regulasi CE berbeda dengan regulasi FCC Nah FCC itu mereka bisa sampai 1000mW 1000mW dengan jaringan 5.8 Dengan jaringan 5.8 Nah CE itu kalau gak salah Dual Band Dual Band tapi kecil banget powernya Power outputnya kecil banget 25 sampai 60mW Nah makanya itu yang bikin beda versinya mereka sama versinya kita Itu jaraknya jadi beda banget Beda jauh Makanya DJI ngerasa versi Mavic Mini 1 itu banyak merugikan customer Mas akhirnya dalam sejarah DJI gak pernah mengeluarkan drone secepat itu Bener dari Mavic Mini yang generasi pertama ke Mini 2 itu cuma setahun kayaknya ya Gak nyampe juga Cuman setahun Gak sampai gak sampai Gak sampai Cuman 7 bulan 7 bulan lah 9 bulan Nah Itu seperti saya merasa melihat DJI itu merasa bersalah gitu sama Nah Sama customer nya Dia memikir Kalau misalkan aku terusin ini DJI brand nya gak akan dipercaya lagi sama customer gitu Makanya dia akan memperbaikinya Cuman dia gak mau mengungkap kesalahan itu akhirnya langsung dikasih Mavic Mini 2 Langsung keluarin yang produk terbarunya Dengan fisik yang sama persis Yang sama persis Cuma beda lampu LED depan sama USBX gitu 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 Dalamnya juga beda mas Mainboardnya ESG nya juga beda mas Karena dari segi fitur juga sebenarnya berbeda jauh Cuman fisiknya udah sama Fisiknya aja yang sama Tapi fiturnya udah beda jauh mas gitu Kalau kamera Jauh juga Ukuran sensor sama Ukuran sensor sama Tapi untuk processing image nya yang berbeda ya Processing image nya berbeda aja Walaupun dengan sensor yang sama Meskipun dengan sensor yang sama Itu terjadi sama kayak Phantom 3 mas Advance dan Bang Pro Bukan Apa tuh Ini Phantom 3 Phantom 3 speknya sama dengan Phantom 4 Pro Eh Phantom 4 standart Sensor kameranya Sensor ukurannya sama Sama cuma Beda firmware aja Kok bisa Ya itulah DJI jual firmware Jual firmware ya Jual firmware ya Sama kayak iPhone Iphone Kalau eye to head Iphone orang-orang bilang kan Speknya lebih rendah Speknya ini Harganya ini 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 Harga iPhone tuh harusnya segini gitu Benar Tapi yang dijual bukan itu iPhone Yang dijual adalah software nya Software Software firmware yang dibuat oleh pabrikannya Jadi dia memang memiliki pengolahan data yang baik Sehingga memaksimalkan hardware yang minim menjadi luar biasa Benar Jadi luar biasa gitu ya Ya kayak penghasilan kita Yoi Balik Oh ya balik Jauh 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 Jadi kan baterai Mini 1 bisa dipasang ke Mini 2 Benar Mana ada Phantom 3 dipasang Phantom 4 bisa Gak ada sendiri-sendiri mas Benar Iya gak ada Yang ada cuma biasanya kalau keluarannya bareng Baru bisa Mungkin salah satu permintaan maafnya nih Iya mungkin salah satu permintaan maafnya Buat yang udah terhancur beli Mavic Mini 1 Terus keluar Mini 2 ya udah deh Ya baterainya Mini 1 kan bisa dipakai Mini 2 Nah tapi tapi juga yang punya Mavic Mini 1 jangan kecil hati ya kan Kalau misalkan drone kalian gak bisa terbang jauh Benar Begitu Yang kecil hati aja emang gak bisa terbang jauh Tapi saya sendiri pertama coba nih mas Iya Aku nyoba disini tuh jaraknya cuma 15 meter buat Mavic Mini yang CE ya Yang CE di sini 15 meter Oke Kalau FCS nya disini aku nyoba 1 kilo di kota ya Iya Di tempat workshop kita ya Tetapi Tetapi Untuk Mavic Mini CE Saya terbangin di batu di Canggar Dia 1 kilo lebih nembus loh bro Oke Itu sebenernya bisa dijelasin sih sama dari teknis frekuensinya Sebenernya Kenapa kok di tempat desa itu bisa jauh Ya kan kalau di tempat yang kota gini gak bisa jauh Itu bisa kita jelasin Kita perumpahannya seperti ini deh Kalau misalkan kita ngobrol di tempat yang rame ya kan mas Tempat yang rame Itu kan juga banyak orang ngobrol nih Sehingga Nah sehingga aku sama Mas Farah itu susah untuk mengobrol gitu Banyak Polusi-polusi suara Ya kan Nah sama halnya kayak drone mini ini Dia juga disini pada waktu terbang di kota banyak polusi sinyal-sinyal wifi Oke Arti wifi gak enak cu Apa tuh jatuh tuh Oh Oh ceng Tapi gue jatuh anji Iya Ya kayak gitu pokoknya Mas Kalau misalkan Nah sama dengan Mavic Mini 1 Kalau misalkan terbang di kota itu dia banyak Apa Banyak Polusi Frekuensi Radio jaringan di 2,4 GHz atau 5,8 Makanya pada waktu kita terbang di tempat yang gak ada Gak ada polusi Gak ada polusi gangguan sinyal Dia bakal lebih terbangnya lebih jauh Nah Tapi kok yang ocusing bisa Mas Ya kan Ocusing bisa Nah karena kalau ocusing dia ada powernya Power outputnya lebih besar ya Power outputnya lebih besar Jauh banget Jadi kalau misalnya gak denger aku bisa lebih kerasin suaraku gitu loh Pakai speaker Pakai speaker Mas Farah budek ngono Tapi kalau misalkan Mavic Mini 1 dia gak ada power amp yang mencukupi Jadi akhirnya kuat gak kuat dia harus menggunakan seperti itu Kalau misalkan ada suara yang lebih besar mengganggu dia gak bakal bisa jauh gitu Nah kalau di ocusing dia bisa menyesuaikan output powernya Kalau misalkan disini keras banyak orang ngobrol dia akan otomatis menambah volume suara gitu Kalau misalkan suara nih dia akan menambah volume suara kalau misalkan cukup dia akan menahannya Yang akan menahan Steady disitu ya Steady untuk Untuk ketahanan baterai dan juga untuk ketahanan ini Apa namanya Remote controlnya Remote controlnya gitu Karena sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan output yang besar itu Kalau untuk menggunakan baterai cuma 5V ya 5V pada remote controlnya Mavic Mini Sorry Mavic Pro atau Mavic Mini itu Itu bakal lebih cepet ke abis Lebih cepet ke abis Kalau pakai ocusing ya Ya Pakai ocusing soalnya bener-bener boros power Soalnya dia output buat transmisinya pun besar Besar Jadi bikin baterai tuh cepet abis Nah ini seri yang terjadi di Mavic Pro Mavic 2 itu baterai remotenya cepet banget abis Joe Ya Soalnya power outputnya gede Transmiternya ya Betul makanya kalau untuk orang temen-temen yang mapping Ya kan Di lapangan kita gak menyarankan pakai Mavic Mini Eh sorry Mavic Pro Mavic Pro Mavic 2 Gitu kan Baterai remote controlnya kecuali dia mau beli remote control 2 Gitu Remote control 2 gitu Gantian 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 Oke Kalau smart controller itu masuk akal gak sih buat misalnya buat mapping Nah Smart controller ini salah satu contohnya Kenapa di smart controller banyak yang ngomong Kalau smart controller kok jaraknya lebih pendek ya Iya bener Karena baterainya Karena baterainya itu Baterai di smart controller harus dibagi sama layarnya Nah Itu Makanya power outputnya gak bisa sebesar Kayak remote controller biasa Itu adalah salah satu alasan kenapa smart controller jaraknya gak bisa sejauh Remote nya Mavic 2 biasa Ya itu tapi gak signifikan Mas ya perbedaannya ya Cuman untuk orang-orang yang jeli Yang jeli dan yang biasa orang lapangan pekerjaannya pakai remote biasa ke smart controller pasti kerasa tuh Pasti kerasa Benar 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 Nah ini Mas ada pertanyaan lagi Apa Kan di Indonesia banyak orang-orang yang ubah mode dari CE ke FCC Tapi dari Mavic Mini nih padahal kan dari segi harter udah beda tuh Iya Dari yang dual band Tapi bisa jadi FCC katanya Iya Oke Gitu Maksudnya Kan dia ubah Dia kan drone nya ini yang di Indonesia CE nih Mavic Mini nya yang di Indonesia CE Iya Tapi ada orang-orang yang ubah FCC itu 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 Apa sih yang diubah Kan hardware nya padahal Tetep Sebenernya gak dirubah sih Mas Sebenernya dirubah dari segi output aja Output power nya mungkin ya Maksudnya Output power nya yang dirubah Jadi dia memaksa Memaksa power nya lebih tinggi Lebih tinggikan gitu Itu secara hardware nya Tapi hardware gak Hardware ACC nya gak ada Tapi dari pengembang atau pembuat program itu Dia menyebutnya FCC Biar Uang-uang gampang ngerti Iya benar Kalau misalkan dibilang Menambah power gitu Ya Maksudnya Power nya Kenceng gitu Enggak Daripada orang bingung Yaudah Itu diwilang Fcc Nah kan kalo liat dari spesifikasi nya kan Yang Mavic Mini CE Output power nya kan mulai 25 MW sampai 60 MW Mungkin saat Atau orang-orang mode FCC nya diaktifkan Mungkin dia bakal steady 60 MW itu mungkin ya Betul Jadi dia dikerja di maksimal terus Dimaksimalkan power output nya Iya Dan itu Gak cukup baik sebenernya Gak cukup baik Untuk penggunaan jangka panjang itu gak baik Sebenernya Tapi kalo Misalkan temen-temen Kepepet ya Kepepet harus terpengjauh gak masalah sih Gak ada masalah Gak ada masalah Cuman kalo liat sekarang ya Mending beli Mavic Mini 2 Mavic Mini 2 Harganya murah jarangnya jauh Harganya murah jarangnya jauh Terespek gambar ya Maksudnya dan lain-lain terbangnya Tapi kalo tidak untuk ketahanan Dron nya Dron nya tetep Mavic Pro 1 Aku loh yuk Karena durabilitas ya Maso Dia lebih besar juga Ukuran motor lebih besar Baling-baling lebih besar Lawan agin juga pastinya lebih kuat Betul gitu sih Iya Sebenernya pilihan aja sih Kalo untuk penghobi itu cukup Tapi kalo untuk pekerja yang Tata band nya Anggeplah Terbang seminggu 3 kali Itu mending Mavic Pro Ingat baterai nya juga beda Bener Baterai juga beda Lebih besar kan Dia 3 sel Kalo Mini 2 Tipe baterai nya kan juga beda mas Tipe baterai nya Iya kan Tipe baterai nya juga beda Itu sih yang Bikin Mavic Mini Itu cukup aja Untuk penghobi Makanya saya bilang Drone DJI itu Lagi meramba pasar Penghobi Bukan orang-orang yang Cari uang pake drone gitu Bukan jadi Yaudah lah iseng beli drone gitu Kalo sekarang pasar DJI iseng beli drone ya Makanya dibuatin Mini 2 Mini 2 gitu Udah kecil ringkas jaraknya jauh Tapi sebenernya bisa sih mas Kita iseng beli drone Asalkan belinya di kios Harganya murah Bekas Iklan ya Iklan Iya Bergaransi kan ya Murah bergaransi Ada bekasnya juga ya Iya Tapi mas Ngomong-ngomong masnya kok banyak tanya ya Ya karena disini saya tukang tanya mas Oh gitu ya Iya Sampai rumah tinggal jawab aja mas Iya Ya masnya banyak tanya Mungkin kalo masnya tanya lagi bakal panjang videonya Jadi di Kayaknya udah terlalu panjang videonya Mungkin kita bakal bikin next video nih Kayaknya nih Kan saya juga masih pengantin baru mas Jadi mohon pengertiannya udah malem mas ya Wow Malem-malem mas Ya enggak Enggak ya sudah pengen istirahat aja Udah Bagin nih loh Yaudah Nang di closing gitu Udah nih Udah nih Apa ada pengen tambahan Pokoknya intinya Buat temen-temen yang punya drone itu Hati-hati aja kalo nerbangin Terus Selalu perhatikan privasi orang lain Ya Jangan mikirin diri sendiri Kalo misalnya kita nerbangin drone Hover di atas Lantai duanya orang kan gak enak Apalagi pas cendelanya dia Ya kan kalo dia gak ngapa-ngapain kan Ya gak ngapa-ngapain Tapi kalo dia ngapa-ngapain Ya ngapa-ngapain nanti Ntar dronenya ditimpukan Pokoknya istilahnya jangan kayak gitu lah Kalo misalkan kita mau hover mau setting kamera Yaudah tinggiin aja sekalian di atas rumah orang Sampai kedengeran suara noise Dronenya tuh gak kedengeran Tuh Kayak gitu Itu aja sih pesen-pesennya buat para pilot drone Semoga disini tidak bermaksud menggurui Cuman kita sharing-sharing pengalaman kita Selama megang drone Gitu Dronenya orang Aku gak punya drone Ada tuh drone dressing yang kecil tuh Iya dronenya udah aku jual dulu Ya intinya gitu Itu aja Pokoknya buat kalian Tadi inti dari Ngomong sama samsud Kalo misalnya kalian terbangin dulu Pre-flight club Sebelum terbangnya tuh harus diperhatikan Ya Terus harus jaga privasi juga Dan sesuai regulasi Ini yang penting 120 meter ya mas 120 meter altitude-nya ketinggiannya Dan gak boleh terbang di stasi terkait Gak boleh terbang tempat keramaian Menurut regulasi baru kita juga tidak boleh Kan terbang malem mas Terbang malem gak boleh Kenapa Mungkin membahayakan Tapi peratorannya begitu menyebutnya Iya Kalo itu sih liat waktu ya Liat waktu dan liat kondisi juga Tapi malem juga ngapain sih kita terbang ya kan Bener Paling juga abis maghrib terbangin Iya Waktu golden hour katanya orang-orang Golden hour Kan banyak orang lewat terus ambil slow speed ya Iya Haduh jadi ngomong lagi Iya kan udah closing Kan udah closing Haduh Oke deh guys Timbang ngomongnya makin panjang Kita udah hand dulu ya Iya Oke Closingnya siapa nih closingnya Aku apa Iya kamu dulu aja dah Oke deh Sekian dari omong-omongan Omong coro kita Iya Mungkin yang baik-baiknya bisa kalian simpan Yang buruknya kalian buang aja Dari omongan kita kali ini Iya Sekian ya dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa lagi Apa tuh Apa tuh Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Bisa langsung dikomentar ya Atau DM aja ke Instagram kita Di Rumah Drone Aerial Rumah Drone Aerial Ataupun Kios Rumah Drone Betul Gak ada motor lewat Kenceng banget suaranya dong Iya Gini Kalau misalkan Temen-temen mau bertanya tentang pengambilan gambar Langsung tanya ke Rumah Drone Aerial Gak apa-apa Rumah Drone Aerial Ributin aja Ya Kalau misalkan kalian pengen cari drone spek yang cocok buat kalian Dengan budget kalian Pilih di Kios Rumah Drone Ya Kalau drone kalian ada yang rusak atau ada yang aneh dari drone kalian Tanya ke RumahDrone.id Itu khusus repair Jadi kalian tanya ke admin yang sesuai atau ke Instagram yang sesuai dengan kebutuhan kalian Agar Agar Ya agar kalian tidak dilempar ke divisi yang lain gitu Biar langsung terjawab dengan yang ahlinya gitu loh pokoknya Yoi Karena kita sendiri punya 3 divisi yang mempunyai keahlian yang berbeda nih Betul Betul Tapi intinya tetep drone Ya Pokoknya komentar Kalau misalkan anda merasa bermanfaat Di share aja Di share Terus kalau misalnya kalian suka bisa ngeliat Kalau kalian gak suka Di share aja gak apa-apa Ya karena delete gak bisa Yang delete cuma kita Yang delete videonya Oke Oke deh guys Sekian dulu dari omong-omongan kita Ya Sampai jumpa lagi Salam satu langit Keep life safe Dadah 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 Terima kasih Dadah 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 Dadah